Assalamualaikum, halo selamat datang di channel Transforming Generation bersama saya Himawan Nugroho Kita harus belajar dari pengalaman Terkadang kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang lain Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman ketika saya bekerja sebagai global konsultan sekitar 12 tahun yang lalu untuk mengerjakan suah proyek di Malaysia Pada saat itu saya masih bekerja di Cisco sebagai arsitek dan mendapat panggilan dari perusahaan untuk berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti proyek kick-off Proyek kick-off adalah meeting pertama yang dilakukan antara perusahaan penyedia jasa seperti Cisco saat itu dengan customer dan biasanya kita membahas scope, kemudian juga timeline kemudian mungkin membahas masalah teknis dan lain-lain tapi terus terang, waktu saya diberitahu itu waktunya sudah mepet ya hanya tinggal beberapa hari misalkan meetingnya hari Senin saya baru diberitahu sekitar hari Kamis jadi tidak banyak persiapan selain itu, saya masih ingat meeting tersebut dilakukan hanya seminggu sebelum saya ujian CCIE di Belgia jadi kalau meetingnya hari Senin Senin depannya saya harus berada di Belgia untuk ujian CCIE Lab nah, karena waktunya mepet saya juga sibuk dengan persiapan belajar untuk bisa ujian CCIE jadi saya tidak terlalu memikirkan tentang proyek ini saya mendarat hari Minggu malam di Kuala Lumpur dan bertemu dengan proyek manajer teman saya sambil dinner, dia bercerita bahwa jangan khawatir umuan karena ada arsitek yang lebih senior dari Australia yang sudah bersama dengan customer selama 6 bulan terakhir jadi dia sudah melakukan banyak hal ya dia sudah meng-capture requirement customer dan lain-lain dan dia adalah orang yang akan memimpin kick off proyek ini dan saya juga baru tahu bahwa kick off-nya selama 3 hari ya jadi dari Senin sampai Rabu dan dari pihak customer mereka mendatangkan banyak orang dari berbagai negara bagian Malaysia karena Malaysia itu negaranya besar ya ada yang di pulau besar mereka dan juga ada yang di pulau Kalimantan jadi semua engineer mereka datang untuk mengikuti kick off workshop ini ya yang dianggap sangat penting customer-nya adalah perusahaan minyak negara nasional milik Malaysia dan proyeknya adalah proyek untuk melakukan migrasi data center mereka yang tersebar di 6 lokasi di Malaysia dari produk yang lama, produk legacy ke produk Cisco jadi di dalam dinner tersebut saya diakinkan bahwa tidak perlu khawatir tidak ada yang harus saya lakukan karena senior arsitek tadi akan memimpin workshop selama 3 hari saya hanya diharapkan untuk menghadiri meeting, melakukan observasi sehingga nanti ketika dia kembali ke Australia saya bisa melanjutkan proyek ini oleh karena itu saya juga tidak melakukan persiapan malam itu setelah dinner saya kembali ke hotel dan kembali belajar CCI karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi nah besok paginya, Senin pagi jam 9 kurang kita sudah berada di kantor customer kantornya adalah Menara Kembar di Kuala Lumpur kita naik ke salah satu lantai yang tinggi di sana saya berdua sama project manager yang senior arsitek belum kelihatan dan kita masuk ke ruangan meeting ternyata di ruangan meeting itu sudah banyak orang ya karena tadi sudah saya sebutkan mereka menerbangkan banyak engineer dari hampir semua negara bagian di Malaysia untuk mengikuti meeting ini karena lokasi data center ada 6 di berbagai lokasi sehingga sangat penting buat orang-orang tersebut untuk ikut menghadiri workshop untuk mengetahui bagaimana kita akan melakukan migrasi dan lain-lain dan juga yang datang tidak hanya dari engineer networking tapi juga ada dari aplikasi, ada juga dari security dan lain-lain nah jam 9 kurang sedikit saya melihat arsitek senior tadi belum datang ya sedangkan customer sudah mulai banyak masuk ke ruangan engineer ada juga manager, ada senior manager jumlah mereka hampir 20 orang sedangkan saya dan project manager hanya berdua itu kita menunggu waktu untuk memulai sambil mulai memping senior arsitek tadi ya menggunakan messaging internal kita kita menanyakan hey where are you the meeting is about to start meetingnya akan mulai kamu dimana dan lain-lain tidak ada balasan ya jadi kita kira dia masih on the way kita sampaikan juga ke customer kelihatannya dia masih on the way dari hotel ke sini jadi mohon bersabar dan kita lihat waktu sudah menunjukkan lebih 5 menit ya sedangkan penting untuk menjaga profesionalisme untuk memulai tepat waktu sehingga kita terus menerus mencoba memping arsitek senior tadi ya nah ketika waktu menunjukkan sekitar 15 menit dari jam 9 tiba-tiba si arsitek kelihatan online di messaging dan dia membalas dan balasannya cukup mengagetkan karena dia menjawab bahwa hey guys what are you talking about apa yang kalian omongin I'm here in Sydney saya berada di Sydney jadi karena suatu hal saya tidak bisa komentar banyak ya tapi somehow dia tidak datang ke meeting yang sudah direncanakan lama sebelumnya yang lamanya adalah 3 hari workshop yang seharusnya dia memimpin workshop karena dia sudah 6 bulan terakhir bekerja sama dengan dengan customer sudah kenal mereka dan posisi saya sebagai observer project manager juga dia baru ke customer tersebut ya tapi ternyata dia tidak datang dan kita baru tahu setelah jam menunjukkan 9 lebih 15 saya melihat ke project manager saya dari matanya saya bisa membaca bahwa dia menanyakan what are we going to do apa yang harus kita lakukan nah saya ingin kalian mempost memberhentikan sebentar video ini selama beberapa detik saja untuk menjawab pertanyaan tersebut jika kalian berada di posisi saya waktu itu apa yang akan kalian lakukan silahkan videonya di pause selama beberapa detik nah sudah oke saya tidak tahu jawaban kalian apa ya dan silahkan kalian cocokkan dengan apa yang akan saya lakukan selanjutnya saya melihat ke project manager saya melihat ke ruangan yang jumlah orang sudah banyak mereka sudah siap menunggu kemudian saya berdiri yang mengatakan good morning my name is Simawan and I will be the architect yang akan meliding workshop ini gitu ya jadi saya mengatakan bahwa saya adalah perwakilan dari Cisco yang memang ditugaskan untuk memimpin workshop selama 3 hari tanpa planning tanpa persiapan bahkan saya tidak membaca satu dokumen proyek apapun karena ekspektasinya waktu itu adalah saya datang hanya sebagai observer hanya untuk mengamati bagaimana si senior arsitek ini memimpin meeting sehingga nanti bisa saya ambil alih tentunya customer mulai bertanya hey what's wrong with that guy apa yang terjadi dengan orang itu saya katakan ya dia ada masalah family ya white lies berbohong putih tapi tidak masalah karena saya disini bersama project manager dia juga memperkenalkan diri sebagai project manager dan kita mengatakan bahwa kita siap untuk mengadakan workshop ya tanpa persiapan saya menuliskan 3 hari agenda di papan tulis jadi agenda pertama saya katakan bahwa agenda pertama adalah kita mau merefresh apa requirement mereka kemudian nanti di hari berikutnya baru kita melakukan brainstorming ya solusi yang akan kita tawarkan apa kemudian baru di hari terakhir kita akan membahas tentang proses migrasinya seperti apa oke jadi untuk melakukan migrasi data center itu tentunya kita harus tahu kondisi saat ini ya inventory nya apa saja yang ada di data center mereka dari segi equipment hardware dari segi software juga aplikasi kemudian dari segi kapasitas misalnya kapasitas traffic saat ini seperti apa traffic flow nya seperti apa dan kemudian baru masuk ke kedepannya akan seperti apa sehingga kita bisa memberikan solusi baru kemudian kita mendiskusikan tentang rencana untuk migrasi seperti apa dari perangkat yang lama ke perangkat yang baru karena saya tidak punya apa-apa di tangan maka saya menuliskan on the fly agenda dan kak Samra mulai bertanya kan wah kenapa kita harus membahas requirement lagi hari ini karena sudah 6 bulan mereka bekerja sama dengan arsitek yang tadi ya dan mereka merasa semua informasi sudah diberikan saya mengatakan it's okay ini adalah hal yang wajar karena 6 bulan yang lalu mungkin ada perubahan kita ingin melakukan validasi selain itu juga biasanya ketika kita melakukan requirement gathering ketika kita meng-capture requirement itu kita hanya duduk bersama orang networking dan ini adalah kesempatan karena banyak orang dari security juga dari aplikasi juga yang ada di satu ruangan jadi saya katakan bahwa ini adalah kesempatan buat memvalidasi buat semua orang mengerti bahwa kondisi network mereka security mereka aplikasi mereka saat ini seperti apa sehingga ketika kita membahas solusi nanti tidak ada mismatch ya karena semua orang sudah berada di level yang sama tapi kalau mau jujur itu semua saya lakukan on the fly saya mencoba buat survive ya day one itu strategi saya simple survive sampai hari berakhir sementara saya ngomong project manager saya sibuk memping sana sini kan terutama memping orang-orang yang berada di kantor di Malaysia meminta bantuan tentunya dan sayangnya karena banyak hal tidak ada yang datang jadi waktu itu kita berdua suasana cukup panas ya karena customer semakin apa namanya emosi juga mereka ekspektasinya cukup tinggi ketika datang mereka bilang saya ingin melihat solusi dari kalian seperti apa tapi ternyata kok hari pertama Himawan bilang kita harus nge-refresh lagi segala macam tapi saya bertahan saya bilang ini adalah sesuatu yang wajar dan somehow saya survive sampai lunch time ada hal yang lucu ya ketika lunch time juga kita dikucilkan customer tidak mengundang kita jadi kita turun ke food court kita makan berdua dan saya berdiskusi dengan project manager bagaimana apakah akan ada yang datang jawabannya tidak ada jadi somehow kita harus survive ya kemudian balik dari makan siang saya tetap melanjutkan dengan agenda saya mulai dari hal yang paling basic ya saya mulai dari topologi mereka seperti apa kemudian ekumen mereka apa saja baru masuk ke mulai misalnya aplikasi mereka yang jalan apa policy network mereka seperti apa security seperti apa dan setiap kali saya menanyakan pertanyaan saya coba selalu validasi ya jadi ketika orang networking mengatakan sesuatu saya mencoba bertanya ke orang security apakah benar policy seperti ini kemudian juga ketika orang aplikasi mengatakan DNS mereka seperti ini misalnya saya mengonfirmasi ini dengan orang networking dan selanjutnya Alhamdulillah saya survive sampai hari berakhir jam 5 walau customer banyak yang tidak happy tapi sebagian besar tetap mengikuti workshop ya tapi mereka mengikuti dengan bisa kelihatan lah poros muka yang kurang senang dan lain-lain nah itu hari pertama survive malamnya saya dinner dan kita berdiskusi menanyakan what's next oke kita survive hari pertama tapi apa yang harus kita lakukan berikutnya karena hari kedua kita berjanji akan membawakan sesuatu maka malam itu saya dan project manager tidak tidur kita berbagi tugas kita membuat slide mengumpulkan semua requirement yang kita dapat di hari pertama juga membaca dokumen proyek yang pernah diberikan oleh customer ke arsitek tersebut dan kita membuat satu slide tencom sehingga ketika hari kedua terjadi saya bisa datang pagi hari dan mengatakan terima kasih atas penjelasan yang kemarin dan saatnya sekarang saya akan menjelaskan apa yang sudah kita tangkap dari requirement dan kira-kira opsi solusi seperti apa itu hari kedua dan karena karena sudah mulai berjalan customer juga sudah mulai melihat mereka juga melihat bahwa benar ternyata saya memiliki slide juga memiliki berbagai opsi yang sebenarnya baru saya kerjakan malam sebelumnya sampai pagi hari saya ingat saya tidur hanya sekitar 2 jam kemudian hari itu bisa dikatakan hubungan membaik kita mulai lunch bareng kan lunch bareng dan besoknya hari ketiga kita membahas migrasi saya juga melakukan persiapan di malamnya bersama project manager tidak terlalu sulit karena migrasi akan dilakukan setelah solusi di implementasi solusi desain yang baru misalnya di implementasi sedangkan fokusnya masih di design jadi kita masih membahas side level dan saya survive nah apa pelajaran dari hal tersebut yang pertama pelajaran yang boleh saya sampaikan disini adalah jangan pernah pergi ke meeting tanpa persiapan meeting apapun itu apapun yang diceritakan pada kalian bahwa kalian hanya disana hanya sebagai observer dan lain-lain lakukan persiapan baca dokumen persiapkan segala sesuatu dan karena kita tidak pernah tahu ya sesuatu akan terjadi dan ya ini salah satu buktinya terus yang kedua you are the company maksudnya begini saya waktu itu bisa saja mengatakan oh maaf orangnya tidak datang sehingga silahkan menghubungi perusahaan dan saya bisa meninggalkan lokasi karena memang bukan tugas saya saya diberikan tugas hanya untuk observer ya tapi kita merepresentasikan perusahaan kita ya ketika terjadi sesuatu kalian kerja di perusahaan X kemudian kalian datang ke customer mereka akan melihat kalian sebagai perusahaan X bukan kalian sebagai individu sehingga kalau ada komplain silahkan datang ke perusahaan misalnya dan pelajaran ketiga kalau boleh saya sampaikan adalah pilihan pilihan apapun yang kalian ambil itu akan men-define kalian itu yang akan membentuk karakter kalian saya waktu itu memutuskan buat melakukan itu ya hanya dalam hitungan detik karena saya percaya sesuatu ya saya percaya bahwa customer itu harus mendapat perlakuan yang adil bayangkan mereka sudah menerbangkan banyak orang meeting sudah direncanakan dari beberapa lama sebelumnya kemudian tiba-tiba dari pihak kita ada yang berhalangan dan kita tidak punya backup line lama sekali itu tidak adil buat mereka ya demikian juga sebaliknya kan seandainya mereka yang tidak siap dan saya yang misalnya sudah melakukan persiapan datang ke Malaysia ternyata mereka tidak siap itu juga kan tidak adil jadi berlaku both ways jadi saya percaya bahwa kita harus adil ya karena ini berlaku untuk kedua belah pihak sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk melakukan yang terbaik nah bagaimana saya tidak tahu pada saat kalian post video tadi apa yang kalian putuskan untuk lakukan atau mungkin kalian punya komentar tentang kejadian tersebut silahkan tinggalkan komentar di bawah terima kasih Assalamualaikum